Mestika burung hang kemalah jilid dua aku tidak menentang, suhu, akan tetapi kalau aku dipaksa, aku akan membela diri, dan aku lebih baik mati daripada harus melakukan hal yang berlawanan dengan suara hatiku, anak Jahanam. Anak lurhaka, murid murtad Bohun marah bukan main dan dia sudah menerjang ke depan, menyerang Kim Hong. Ayah, jangan bunuh ia Bohun Ki berseru, khawatir kalau-kalau ayahnya yang marah itu membunuh Gakulis yang membuatnya tergila-gila itu. Teriakan putranya ini menyadarkan Bohun kelan ketika Kim Hong mengelak ke kiri, tangannya cepat bergerak menyambar dan karena Kim Hong memang tidak berniat melawan orang yang selama ini menjadi guru dan pengganti orang tuanya, maka tanpa dapat dihindarkan lagi, jari tangan Bohun yang lihai itu telah menotoknya dan membuatnya roboh terkulai lemas. Nah, bawalah dan kau tundukan gadis liar itu kata Bohun kepada putranya. Sambil menyeringai puas Bohun Ki menghampiri tubuh Kim Hong yang rebah miring dengan lemas. Akan tetapi pada saat dia membungkuk untuk memonklong tubuh itu, tiba-tiba ada angin berdesing menyambar, seperti angin berpusing dan Bohun Ki merasa dirinya terdorong oleh tenaga yang amat kuat sehingga dia terhuyung ke belakang dan hampir jatuh terjengkau. Ayah dan anak itu memandang dengan kaget dan heran. Seorang pria telah berdiri di situ, menghadang dan melindungi tubuh Kim Hong. Dia berusia 60 tahun, berpakaian serbah hitam sederhana, kepalanya tertutup sebuah camping hitam yang lebar pula. Wajah orang itu ramah dan penuh senyum, akan tetapi matanya mencorong seperti mati seekor naga dalam dongeng. Ketika ayah dan anak itu memandang kepadanya, dia balas memandang dengan senyum lembut dan mata mencorong. Bohun terkejut dia sendiri adalah seorang yang sudah banyak pengalaman dan sudah mendalam pengetahuannya tentang ilmu silat dan dia tahu bahwa di daerah selatan terdapat banyak sekali pendekar silat yang amat lihai. Melihat betapa munculnya orang yang serbah hitam pakaiannya ini membuat puterannya terhuyung, dia pun dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, maka kepala suku ini tidak berani bersikap lancang. Sebaliknya, dia bahkan melangkah maju dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada. Karena pakaian orang itu berpotongan pakaian orang Han, Bohun lalu bicara dalam bahasa Han yang juga dikuasainya baik-baik. Maafkan kami, sobat. Aku adalah Bohun, kepala suku hitam yang hidup mencari makan di daerah ini, dan dia adalah Bohu Ki, puteraku. Gadis ini adalah muridku sendiri yang hendak mingkat sehingga terpaksa aku menangkapnya dan hendak membawanya pulang. Harap engkau tidak mencampuri urusan keluarga kami, akan tetapi, orang bercamping dan berpakaian hitam itu kini membuat gerak-gerakan dengan tangannya. Dia menuding ayah dan anak itu, lalu menuding ke arah tubuh Kim Hong, dan mengangkat tangan ke atas depan dan menggoyang-goyangnya, kemudian menuding kembali kepada tubuh Kim Hong, lalu ke dadanya sendiri, kemudian menuding ke perahu yang berada di tepi sungai. Mulutnya tidak mengeluarkan suara apapun seperti biasanya orang gagu, akan tetapi melihat gerakan-gerakan itu dia seperti orang gagu yang hendak menerangkan maksudnya. Biarpun ayah dan anak itu tidak mengerti benar apa yang dia maksudkan dengan gerakan-gerakan itu, setidaknya mereka dapat menangkap bahwa si gagu itu melarang mereka menangkap Kim Hong, dan bahwa si gagu hendak membawa Kim Hong ke perahunya. Tentu saja Bung Hun dan Bung Ki menjadi marah. Singgak Bung Hun mencabut sebatang pedang bengkok yang amat tajam. Singgak Bung Ki juga mencabut pedang berbentuk golok panjang. Sobat, sudah ku katakan bahwa lebih baik kalau engkau tidak mencampuri urusan keluarga kami, atau terpaksa kami tidak akan menganggapmu sebagai sobat, melainkan sebagai musuh, kata Bung Hun yang masih ragu-ragu untuk memusuhi orang yang tidak diketahui siapa itu. Akan tetapi si gagu menggoyang tangan kirinya seperti menyatakan bahwa mereka tidak boleh membawa Kim Hong. Kalau begitu, engkau memang sengaja hendak memusuhi kami. Lihat senjataku bentak Bung Hun dan dia pun sudah menyerang dengan pedangnya, disusul oleh puterannya yang juga menyerang dari samping dengan dasyat. Si gagu menggerakkan tubuhnya tanpa mengeluarkan suara dan tubuh itu lenyap, yang nampak hanyalah bayangan hitam saja berkelebatan ke sana-sini, menyelinap di antara dua gulungan sinar pedang, gerakannya ringan sekali dan cepat bukan main sehingga ayah dan anak itu menjadi bingung karena mereka merasa seperti melawan bayangan atau melawan seran. Kemana pun golok mereka menyambar, selalu mengenai tempat kosong. Kecepatan gerakan orang itu membuat mereka berdua bergidik. Mereka, seperti orang-orang hitam yang masih sederhana, masih amat percaya akan tahyul, maka kini melawan seorang yang seolah-olah dapat terbang atau menghilang itu, mereka merasa ngeri dan mengira bahwa mungkin yang mereka lawan bukan manusia biasa, melainkan sebangsa seruman. Tiba-tiba si Gagu menggerakkan kedua tangannya, menangkis atau menoleh ke arah dua lengan yang memegang pedang. Plak! Tuk ayah dan anak itu berteriak dan pedang mereka terlepas dari pegangan. Ketika mereka memandang, lawan mereka telah berdiri tegak dan kedua batang pedang itu telah berada di tangannya. Kemudian, bagaikan orang mematahkan ranting kering saja, si Gagu itu menekuk kedua batang pedang dengan kedua tangannya, terdengar suara nyaring dan dua batang pedang itu telah patah di bagian tengahnya. Si Gagu melemparkan patahan pedang itu ke atas tanah dan memandang kepada ayah dan anak itu dengan wajah tetap tersenyum akan tetapi matanya mencorong. Buhun dan Buhuki terbelalak. Maklum bahwa mereka tidak akan mampu menandingi si Gagu, Buhun lalu berkata kepada putranya, mari kita pergi. Biar murid murtad itu menjadi mangsa siluman hitam ini ayah dan anak itu lalu melompat dan melarikan diri pergi walaupun dua kali Buhuki menoleh ke belakang karena bagaimanapun juga hatinya masih merasa sayang bahwa dia tidak jadi dapat memiliki gadis yang amat diinginkannya itu. Kim Hong dapat menyaksikan semua, walaupun ia tidak mampu menggerakkan kaki tangannya tertotok lemas. Diam dia M. Ia Kagu M bukan main. Si pakaian dan camping hitam itu adalah tukang perahu yang tadi dipanggilnya. Sama sekali ia tidak pernah menyangka bahwa tukang perahu yang tadi dipanggil-panggil adalah seorang yang memiliki kesaktian sehebat itu sehingga dengan kedua tangan kosong mampu mengalahkan suhu dan suhengnya dalam wakateu singkat. Akan tetapi karena tidak mampu bergerak ia hanya memandang saja dan Tim Bu El juga perasaan ngerinya ia sama sekali tidak mengenal orang ini, tidak mengenal dia orang macam apa. Seorang pendekar sakti yang Bu dimankah? Atau seorang manusia iblis? Kalau penolongnya itu seorang manusia iblis, tentu ia akan mengalami malapetaka yang lebih mengerikan lagi. Si Gagu itu sejenak mengamati Kim Hong, kemudian tangannya bergerak cepat. Tak dapat Kim Hong melihat jelas bagaimana tangan itu bergerak ia hanya merasa ada sesuatu yang menotok kedua pundaknya dan ia pun sudah dapat bergerak kembali. Cepat Kim Hong bangkit duduk, kemudian ia berlutut di depan orang itu. Aku kan Kim Hong mengaturkan terima kasih kepada Locian Pua, orang tua gagah, yang telah menyelamatkan aku dari malapetaka, katanya. Orang itu diam saja, hanya memandang dengan wajah cerah karena mulutnya selalu tersenyum, akan tetapi tidak ada sepatah pun kata keluar dari mulutnya, bahkan tidak ada suara yang keluar. Lalu ia teringat akan sikap si Gagu Hitam itu tadi terhadap suhu dan suhengnya. Orang itu sama sekali tidak pernah mengeluarkan suara, dan membuat gerakan-gerakan seperti orang Gagu. Orang ini tidak dapat bicara alias Gagu. Maafkan aku, Locian Pua, katanya hati-hati sambil menatap wajah yang cerah itu, apakah, apakah Locian Pua ia tidak mampu melanjutkan karena merasa sungkan sekali untuk menegaskan apakah orang itu benar-benar Gagu, takut kalau-kalau menyinggung perasaan penolongnya. Agaknya si Gagu mengerti akan apa yang diinginkannya. Dia mengangguk-angguk, kemudian menudingkan telunjuknya ke arah mulutnya, lalu menggeleng-geleng kepala seolah mengatakan bahwa dia tidak dapat mempergunakan mulutnya untuk bicara. Ah, jadi benar dugaanku bahwa Locian Pua tidak dapat bicara si Gagu mengangguk-angguk dan Kim Hang berpikir. Biasanya, orang Gagu itu tuli, akan tetapi orang ini jelas tidak tuli, bukan hanya tidak itu, bahkan dapat mendengar dan mengerti kata-kata orang. Kemudian si Gagu menjulurkan kedua tangan menyentuh kedua pundak Kim Hang. Gadis itu terkejut, menyangka buruk, akan tetapi ternyata kedua tangan itu dengan lembut menyentuh pundaknya, akan tetapi ada kekuatan dasyat yang memaksanya untuk bangkit berdiri. Setelah ia bangkit berdiri, si Gagu mengangguk-angguk dan nampak gembira. Kim Hang mulai mengerti. Orang ini luar biasa sekali. Selain sakti, juga berhati sederhana, tidak mau menerima penghormatan berlebihan. Locian Pua, harap jangan kepalang menolongku. Aku harus pergi dari tempat ini karena mereka ingin memaksaku untuk menjadi selir suhengku bongki itu. Aku mohon kepada Locian Pua agar menerima aku menumpang perahumu pergi ke selatan. Sudikah Locian Pua menolongku si Gagu mengangguk-angguk, kemudian menghampiri perahunya, diikuti oleh Kim Hang yang sudah mengambil kembali buntalan pakaiannya. Mereka lalu menurunkan perahu kecil itu kembali ke sungai. Kim Hang menggunakan pedang bengkoknya untuk membuat sebatang dayung dan kini ia membantu kakek Gagu itu mendayung perahu kecil yang meluncur cepat mengikuti arus air menuju ke selatan 020. Pada waktu itu, kerajaan Teng dipimpin oleh Kaisar Hsuansung atau terkenal pula dengan sebutan Kaisar Bengong, 712-755. Akan tetapi, sejak Kaisar Bengong tergila-gila kepada seorang wanita yang bernama Yang Kuihwi, maka timbulah banyak kekacauan. Para menteri yang setia merasa gelisah melihat betapa Kaisar yang tua itu dipermainkan oleh selirnya yang tersayang itu. Baru peristiwa ditariknya Yang Kuihwi ke dalam M Istana sebagai selir Kaisar saja sudah merupakan peristiwa yang membuat para menteri setia mengerutkan kening dan merasa tidak setuju sama sekali. Peristiwa itu terjadi 7 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1175. Pada waktu itu, Kaisar Bengong sudah berusia 60 tahun lebih dan kerajaan Teng mengalami kemajuan pesat, terutama di bidang kebudayaan dan agama Buddha yang terbukti dari perkembangan kesenian dan kesusastraan yang pada masa itu tidak lepas dari agama. Kaisar Bengong sebetulnya bukan seorang yang metuk keranjang, bukan seorang pria yang selalu diperbudaka oleh nafsu berahinya. Akan tetapi, ketika pada suatu hari kebetulan dia melihat istri dari seorang di antara putranya, yaitu Pangeran Song, dia terpesona dan terpikat oleh kecantikan mantunya sendiri. Istri Pangeran Song itu, bernama Yang Puihui, memang merupakan seorang wanita yang amat cantik jelita, memiliki daya tarik yang amat kuat, bukan saja karena kecantikannya, akan tetapi juga oleh pembawaan dirinya yang pandai mengambil hatilah pun seorang wanita yang bukan aslihan, melainkan seorang berdarah campuran. Memang suku atau bangsa yang berdarah campuran, selalu memiliki gadis-gadis yang cantik menerik. Bahkan dikabarkan orang bahwa selain cantik jelita, juga dari tubuh wanita ini keluar keringat yang berbau harum. Dalam tahun 745 itu, setelah Kaisar Bengong tertesona oleh kecantikan Yang Puihui, terjadilah ketidakwajaran yang pertama, yaitu Seng Kaisar memaksa putranya untuk menceraikan istrinya dan memberikan seorang gadis lain sebagai pengganti istri Pangeran Song. Kemudian, Kaisar menarik Yang Puihui yang dicerai secara paksa oleh suaminya itu ke dalam isana dan menjadilah ia selir terkasih dari Kaisar Bengong. Mantu sendiri dipaksa menjadi selirnya. Hal ini, biarpun tidak ada yang berani menentang, sudah menimbulkan perasaan tidak senang di hati para menteri setia, kecuali tentu saja, para menteri penjilat yang membenarkan tindakan Kaisar untuk menyenangkan hati Kaisar. Kemudian, apa yang dikhawatirkan oleh para menteri setia pun terjadilah. Kaisar Bengong benar-benar mabok dalam pelukan selir baru Yang Puihui. Dan Seng selir yang cantik ini pun seorang yang khas akan kekuasaan dan amat serdik. Mulailah ia mempengaruhi Kaisar dan mulailah pula ia mencampuri urusan pemerintahan sehingga banyak keputusan yang diambil Kaisar sesuai dengan yang dikehendaki Yang Puihui. Tidaklah mengherankan apabila seorang kakak laki-laki dari selir itu, yang bernama Yang Kok Tiong, berkat bujukan Yang Puihui, diangkat sebagai seorang pejabat tinggi oleh Kaisar Bengong. Dan berkat kekuasaan Yang Puihui, sebentar saja Yang Kok Tiong mempunyai pengaruh yang besar di antara para menteri, dan para menteri segan terhadap dia hanya karena dia adalah kakak Yang Puihui dan disayang oleh Kaisar. Biarpun usia Yang Puihui sudah tidak begitu muda lagi, sudah 40 tahun, namun ia masih cantik jelita dan nampak muda, bukan hanya muda di tubuh, akan tetapi juga muda di hati. Maka, setelah ia mendapat kekuasaan yang besar dan mempermainkan Kaisar seperti anak-anak mempermainkan tanah liat, mulailah selir yang cantik ini merasa tidak puas dengan suaminya yang jauh lebih tua, kini sudah hampir 70 tahun. Mulailah matanya mengerling ke sana-sini dan ia pun tertarik kepada seorang perwira yang muda dan gagah perkasa. Perwira itu bernama Anlusan yang sebetulnya bukan seorang Han. Anlusan adalah keturunan Turki dari suku hitam yang dilahirkan di luar tembok besar, yaitu di Liao Tung atau Mancuria Selatan. Ketika remaja, dia bahkan menjadi budak belian, dan akhirnya sebagai budak belian dia jatuh ke tangan seorang perwira Han. Karena dia seorang yang cerdik dan berambisi, maka dia bekerja dengan rajin dan belajar segala macam ilmu, terutama ilmu silat dan ilmu perang. Akhirnya, dia mendapat kesempatan untuk memperlihatkan keberanian dalam pertempuran di mana dia menjadi prajurit sehingga sebentar saja dia mendapat kepercayaan dan menjadi perwira. Karena jasa-jasanya membasmi atau memadamkan api pemberontakan yang terjadi di perbatasan utara, akhirnya dia dihadapkan kepada Kaisar. Ketika Yang Kuihwi melihat perwira muda ini, ia membisikan rayuannya kepada Kaisar agar Anlusan diangkat menjadi seorang perwira istana. Kaisar menurut saja dan demikianlah, Anlusan menjadi seorang kepercayaan di istana, dekat dengan Kaisar. Dengan sendirinya, perwira muda ini pun dekat dengan Yang Kuihwi dan segera tersiar desas-desus bahwa terjadi hubungan tidak senonoh antara Anlusan dan selir Kaisar itu. Namun, dengan amat serdiknya Yang Kuihwi dapat mengatur siasat untuk menghadapi desas-desus itu. Berkat rayuannya, ia berhasil membujuk Kaisar untuk mengangkat Anlusan sebagai seorang panglima besar yang memimpin pasukan besar di darah utara, yaitu daerah Liaoetung tempat kelahirannya. Dengan menyingkirkan panglima itu keluar istana, dengan sendirinya desas-desus itu pun lenyap. Dan sebagai seorang panglima besar, apalagi dia telah diangkat anak oleh Yang Kuihwi dan diberi gelar pangeran bebaslah bagi panglima ini untuk sewaktu-waktu berkunjung ke kota raja, memasuki istana dan mengaklakan hubungan kelengan Yang Kuihwi setiap terbuka kesempatan bagi mereka. Demikianlah sekelumit tentang keadaan kerajaan Teng pada waktu kisah ini terjadi. Pada suatu malam, Yang Kok Tiong, kakak dari selir Kaisar yang berkuasa itu, duduk termenung di dalam kamarnya seperti orang yang bersedih. Istrinya datang menghampirinya dan dengan khawatir istrinya bertanya mengapa suaminya nampak demikian muram. Suamiku, kenapa engkau nampak murung? Bukankah kini engkau telah memperoleh kekeluk-kelukan tertinggi sebagai menteri utama? Semestinya kita bersyukur klan bergembira, bukan termenung dengan wajah murung, menteri Yang Kok Tiong, pria berusia 50 tahun itu, menghela nafas panjang. Atlah keluar hal yang membuat hatiku risau dan tidak pernah merasa puas. Yang pertama adalah anakmu, putera kita, ehaha. Kenapa? Kenapa kelengan anak kita tanya istrinya, mengerutkan alisnya? Dia anak tunggal yang amat baik, tampan, panklai kelanjir klik, apalagi kecurangannya hem, apa gunanya semua ketampanan, kepanklayan bun, sastra, dan bu, silat, dan kecerdikannya itu kalau dia tidak pernah mau memegang jabatan. Sampai lelah dan jengkel aku membujuknya untuk sukaku beri kedudukan agar kelapat menanjak dan kelak menjadi orang penting akan tetapi dia selalu menolak. Dia lebih senang berkeliaran. Huh semua ini karena engkau terlalu memanjakannya suamiku, kenapa engkau marah-marah? Chinhon terlalu muda, baru 19 tahun usianya, tentu klia masih suka bermain-main kelengan kawan-kawan sebayanya dan, itulah, engkau selalu membelanya dan memanjakannya. Sudah hiah, jangan bicara tentang dia, menjengkelkan saja. Ada hal lain lagi yang membuat hatiku risau bukan main dan semua ini gara-gara adikku yang kuih-huih yang tidak tahu malu itu kembali istri menteri itu terbelalak heran. Airh, airh, suamiku, bagaimana engkau dapat berkata seperti itu? Untung di kamar ini hanya ada kita berdua. Kalau sampai terdengar orang lain, bagaimana engkau dapat memaki adikmu? Padahal, engkau mendapatkan kedudukan sampai sekarang menjadi menteri utama, semua berkat jasa adikmu itu yang memujuk Kaisar, bukan semua itu benar, akan tetapi sekarang dia membuat aku merasa malu, juga khawatir sekali akan keselamatan Sri Baginda Kaisar dan Kerajaan Teng, ah istrinya memandang dengan muda berubah pucat. Apa, apa yang telah terjadi anlusan itu? Karena kegantengannya, dia berhasil mempengaruhi yang kuih-huih akan tetapi, itu hanya desas-desus dan fitnah, bukan? Panglima anlusan itu bahkan telah diangkat menjadi anak oleh adikmu, dan bukankah hal itu pantas mengingat jasa-jasa panglima itu dan mengingat pula bahwa dia pun masih mempunyai darah hitam seperti juga engkau dan adikmu. Kalau itu saja aku masih dapat menerima. Aku mengenal adikku, dan desas-desus itu bukan kosong. Aku pun tidak mau mencampuri. Yang membuat hatiku kesal adalah melihat betapa anlusan kini mendapatkan kedudukan yang amat penting. Dia diangkat menjadi panglima besar yang memimpin pasukan besar di Liao Tung, juga dia mendapat kekuasaan untuk keluar masuk ke istana senak perutnya sendiri akan tetapi, suamiku. Apa salahnya dengan itu? Dia mendapatkan kekuasaan di bidang ketentaraan, sedangkan engkau juga mendapatkan kekuasaan besar di bidang pemerintahan, semua ini jasa adikmu. Apakah engkau, iri seperti terhadap anlusan disentuh kelemahannya, wajah menteri utama itu menjadi merah? Engkau tahu apa? Dengan kedudukan itu, aku khawatir suatu saat anlusan akan memberontak. Bahkan aku sudah menyebar para penyelidik dan ada gejala-gejala bahwa dia mempersiapkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan, ah istrinya menjadi pucat dan tidak berani membantah lagi pada keesokan harinya, menteri utara yang kok tiong segera mengutarakan kecurigaannya terhadap anlusan kepada Seri Baginda Kaisar. Hamba mohon agar paduka berhati-hati menghadapi anlusan yang menguasai pasukan besar sekali di utara, seyugianya kalau paduka mengadakan pengawasan yang ketat. Hamba mendengar bahwa anlusan menyusun kekuatan besar di utara, bahkan menerima prajurit-prajurit baru dari kalangan rakyat. Hamba khawatir kalau-kalau dia mempunyai itikat buruk terhadap kerajaan paduka, menerima nasihat menteri utamanya itu, Kaisar Bengong merasa curiga juga. Akan kami panggil dia, dan kalau benar dia hendak melakukan pemberontakan tentu akan kami hukum berat kalau dia tidak datang memenuhi panggilan kami, berarti memang dia hendak memerontak dan kita serbu dan hancurkan pasukannya, biarpun di dalam kamarnya Kaisar dihibur dan dibujuka yang puihui agar jangan mencurigai anlusan, namun Kaisar tetap memanggil datang anlusan dari markasnya di perbatasan utara. Kecurigaan yang kok tiong memang tidak tanpa dasar. Di utara, anlusan menyusun kekuatan dan memperbesar pasukannya dengan menerima pasukan bayaran dari rakyat berbagai suku di utara. Ketika dia menerima panggilan Kaisar dan dari mece matanya dia mendengar bahwa dia dicurigai, dia menjadi bimbang. Akan tetapi, pada saat itu, dia merasa belu M kuat benar untuk memulai pemberontakan, maka dia bertekad untuk memenuhi panggilan karena hal ini pun merupakan bukti akan kesetiaannya terhadap Kaisar. Demikianlah, ketika anlusan menghadap Kaisar, para menteri, termasuk menteri utama yang kok tiong, terengang dan mereka pun merasa bimbang. Anlusan, kami mendengar bahwa engkau hendak melakukan pemberontakan terhadap kami. Benarkah itu anlusan memperlihatkan sikap kaget, mukanya berubah kemerahan dan dia cepat memberi hormat sambil berlutut dan membentur-benturkan dahinya di lantai. Ampun, seribaginda, ampun beribu ampun. Hamba sungguh terkejut mendengar sada paduka tadi. Hamba, memerontaki hamba yang telah menerima anugerah yang berlimpah-limpah dari paduka, hamba yang bersumpah setia sampai mati, rela mengorbankan nyawa hamba ini untuk nimbelah paduka, hamba dituduh merencanakan pemberontakan. Sungguh hamba dapat mati penasaran, seribaginda, dan hamba mohon penjelasan, mohon bukti dan saksi, anlusan, kalau engkau tidak hendak memerontak, kenapa engkau menyusun kekuatan di utara, menambah besarnya pasukan dengan menerima prajurit-prajurit baru dari rakyat berbagai suku di perbatasan. Hayo jawab ampunkan hamba, seribaginda. Buktinya hamba datang menghadap paduka memenuhi panggilan saja sudah menyatakan bahwa hamba adalah seorang hamba yang setia kepada paduka. Dan tentang penyusunan kekuatan di utara itu pun hamba lakukan demi kesetiaan hamba kepada paduka dan kerajaan paduka. Ancaman musuh yang terutama datang dari utara. Kalau hamba tidak menghimpun tenaga sampai hamba dapat memperoleh pasukan yang amat kuat, bagaimana kerajaan paduka dapat membendung datangnya ancaman musuh dari utara? Pula, hamba sengaja menerima para pemuda berbagai suku di utara, hal itu untuk menjinakan para suku liar itu agar mereka tidak ikut-ikutan menentang kerajaan paduka, melainkan membantu. Ahaha, seribaginda, kalau paduka masih menganggap hamba bersalah dan hendak memberontak, hamba hanya dapat menyerahkan jiwa raga hamba kepada paduka. Hamba siap dihukum mati walaupun arwah hamba akan menjadi arwah penasaran yang kelak akan selalu mengejar Milka yang melakukan fitnah atas diri hamba. Setelah kata demikian, sambil mementurkan bahu di lantai, Panglima itu mencucurkan air mata. Bukan hanya Kaisar, juga para menteri terkesan dan terharu oleh pembantahan diri Anglusan. Dan seribaginda Kaisar juga menghapus semua tuduhan kecurigaan, bahkan menjadi semakin percaya kepada Anglusan. Panglima kembali ke utara dengan wajah berseri karena kemenangan itu, membawa pulau hadiah dari Kaisar yang merasa menyesal telah mencurigai Anglusan. Serta selirnya tersayang kembali telah buktikan kebenarannya. Sepulangnya dari menghadap Kaisar dan melihat gagalnya rencananya menjatuhkan Anglusan, menteri yang tiong pulang dengan wajah murung, aku sendiri merasa bimbang apakah benar Anglusan hendak memerontak seperti yang dikhawatirkannya berdasarkan laporan para matematanya. Alasan Anglusan demikian kuatnya. Setibanya di rumah, dia disambut oleh istrinya dan oleh putranya. Begitu melihat putranya, hati menteri yang sedang risau dan kecewa itu, menjadi terbakar oleh kemarahan. Chinhon, kesini kau, aku ingin bicara bentaknya sambil memasuki ruangan sebelah dalam. Chinhon memandang kepada ibunya yang mengangguk dan dia pun mengikuti ayahnya, maklum apa yang akan dibicarakan ayahnya dan maklum pula bahwa ayahnya sedang marah kepadanya. Ibunya sudah miim beritahu kepadanya tentang semua itu. Nyonya yang tidak tega melihat putranya akan dimarahi suaminya, maka ia pun ikut pula masuk dengan sikapnya yang tenang.